selamat menikmati selamat sore pemirsa setia mu'alafah sifana channel sore hari ini saya kembali hadir saya ingin membahas mengenai terang dalam islam petunjuk bagi mu'alaf baru saya lagi menunggu ibu Aisyah untuk bergabung tapi ini beliau belum masuk ke ruangan saya ini mungkin masih ada di main room karena disini saya akan membahas bersama dengan beliau kemana ini ibu Aisyahnya saya mulai dulu aja ya sore hari ini saya ingin membahas sebenarnya apa itu islam islam itu sebenarnya berasal dari kata salam salam ini artinya damai atau perdamaian jadi agama islam itu adalah agama damai jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama islam itu adalah agama teroris seperti itu itu sangat salah sekali ya karena islam itu sendiri berasal dari kata salam yang artinya damai nah ini ibu Aisyah sudah bergabung assalamualaikum ibu Aisyah ibu Aisyah udah live udah, udah live kok videonya hitam masih hitam kah suaranya mana udah ada suara suaranya kecil suaranya kok kecil coba diposis udah, udah live-nya diposis udah, udah udah udah, udah ini ibu Aisyah sore hari ini akan menemani saya nih beliau akan membahas ya mengenai terang dalam islam petunjuk bagi mu'alaf baru ya jadi saya tadi sudah membawakan sedikit mengenai apa itu islam islam itu berasal dari kata salam yang berarti damai nah kalau menurut ibu Aisyah bagaimana ini mengenai apa itu islam gitu ini saya pertama ingin mempertunjukkan buku di mana kita akan mengambil pembahasan ini itu judulnya terang dalam islam ini buku-buku petunjuk bagi mu'alaf-mu'alaf baru yang akan kita bawakan pada hari ini sebelumnya saya ingin berkata sebelum sebelum memulai dialog ini saya ingin berucap bismillahirrahmanirrahim jadi apa itu islam islam itu artinya bersandar kepada Allah atau berserah kepada Allah dan menyerahkan seseorang punya keinginan atau keinginan kepada kehendak daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan ketaatan yang ikhlas dan kedamaian dalam hati dan apa itu islam jadi itulah islam berserah kepada Allah dan Tuhan Allah telah memberikan syafaatnya syafaat tentang agamanya agama islam itu dengan menurunkan menurunkan wakiu yang dibentuk dalam sebuah buku kitab yang kita kenal dengan dengan kitab suci Quran kepada profet kesayangan Allah sendiri dan profet kesayangan kita profet Muhammad yang diwahirkan melalui malaikat melalui malaikat jibril gabriel dalam bahasa inggris gabriel atau malaikat jibril itulah islam itu menurut saya iya jadi sebenarnya selain tadi yang sis jabarkan itu mengenai islam islam itu sendiri berasal dari kata salam yang berarti damai jadi salah ya kalau ada orang bilang agama islam itu agama teroris agama barbar seperti itu karena islam itu sendiri sebenarnya agama yang cinta damai gitu loh jadi Allah isu sendiri Allah menamai agama islam itu karena terdiri dari suku kata islam yang artinya isa subuh lohor asar maghrib yaitu lima waktu sholat jadi islam jadilah kata islam nah terus kalau menurut sis dalam islam itu kan kita menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Allah yang benar yang layak disembah sang pencipta sang holik nah menurut sis sebagai seorang mu'alaf Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa pribadinya gitu kalau menurut sis ada yang paling sering kita ucapkan adalah ar-rafman ar-rafim artinya most gracious atau most merciful sang sang halik yang pengampun pemurah penyayang most gracious dan yang pemaaf yang merciful yang pengampun itu yang kita sering ucapkan ar-rafman ar-rafim ya kan jadi itulah Allah sendiri Allah adalah salah satu nama yang Allah telah ucap menyebutkan sendiri tentang dirinya deskripsi Allah tentang dirinya melalui waktu yang sudah disebutkan yang sudah diberikan kepada pada Nabi Muhammad Rasulullah walaikumsalam ya jadi itu menurut saya artibut artibut Allah Allah adalah ar-rafman ar-rafim tentu ada lebih banyak arti akibut yang kita ketahui tentang Allah apabila kita memperdalam agama Islam tapi untuk sebagai awal sebagai kita melalui kita mengenal dia sebagai arahman ar-rafim seperti itu kalau orang-orang umat sebelah bilang katanya Allah itu mana Allah nya umat Islam tidak bisa dilihat seperti itu jadi kalau umat Islam itu tidak perlu Allah yang bisa dilihat karena kita itu sudah beriman walaupun kita tidak bisa melihat Allah tapi kita beriman bahwa Allah itu ada kita tahunya dari mana Allah itu ada dari ciptaannya dari ciptaan yang kita lihat sekeliling kita semua benda kecil di sekeliling kita saja ada yang menciptakan masa alam semesta yang sebegitu besarnya sebegitu sempurnanya tidak ada yang menciptakan jadi kita bisa melihat Allah dari ciptaannya jadi kita tidak butuh objek untuk yang kita lihat sebagai pengganti sebagai Allah itu sendiri karena Allah itu adalah zat yang ada dimana-mana dia tidak terikat oleh ruang dan waktu jadi kita bisa merasakan kehadirannya presensinya bisa kita rasakan kehadirannya walaupun kita tidak lihat karena umat Islam memiliki iman iman itu sendiri arti kata dari iman kalau saya dulu waktu sebagai orang Nasrani itu dikatakan iman itu adalah kita percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat makanya itu disebut iman jadi umat muslim itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi walaupun umat muslim tidak bisa melihat secara kasat mata Allah kehadirannya tapi bisa merasakan kehadirannya dari Allah dan bisa percaya kita beriman walaupun kita tidak melihat kita beriman akan kehadiran atau akan eksistensi dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau menurut sis tadi kan mengenai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan juga pencipta seluruh makhluk hidup kalau menurut sis deskripsi itu deskripsi Tuhan itu seperti apa apakah ada Tuhan selain daripada Allah manusia telah mencari sepanjang sejarah manusia manusia telah mencari adanya superior being artinya sebuah kekuatan atau kekuasaan di luar diri manusia sendiri yang mistik atau yang mungkin mistik manusia telah menyembah berhala-berhala seperti planet bintang matahari bahkan berhala-berhala yang dibuat sendiri kayak seperti objek-objek yang dibuat patung-patung yang dibuat bahkan sampai binatang-binatang sekalipun pernah disembah sama jadi manusia telah menyadari bahwa ada kekuatan lain di luar di luar di luar eksistensi manusia sendiri jadi emang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa hadiran Allah itu memang ada apa buktinya bisa kita lihat daripada precision atau sebuah bahwa dari precision daripada penciptaan manusia sendiri misalkan manusia tubuhnya begitu precise setiap organ punya fungsi sendiri setiap mata kita tidak ada tidak ada kamera yang bisa lebih baik daripada mata kita kita bisa bikin kamera tapi tidak bisa bikin yang lebih baik daripada mata kita sendiri jantung kita yang bisa memompah darah kita ke seluruh tubuh kita sampai ujung kaki sampai ujung tangan kita terus kita bisa bikin alat translusi darah alat ganti kalau orang yang kena sakit ginjal bisa cuci darah tapi tidak ada yang bisa menandingi menandingi kehebatan organ-organ tubuh manusia sendiri itu sudah pasti ada penciptanya dan juga kreasi daripada planet-planet di dunia ini kreasi daripada universe kita yang kita percaya dengan adanya gas-gas yang bersatu menjadi letupan ledakan yang akhirnya menciptakan tata surya menciptakan planet-planet itu semua memerlukan sebuah precision sebuah keindahan dan ketakjukan sendiri dan itu tidak mungkin tidak ada penciptanya apakah bisa suatu kebetulan belaka yang menciptakan seluruh dunia ini yang begitu intrinsic dan precise itu kayaknya itu tidak mungkin sister kita harus manusia sendiri sudah berusaha mencari jawabannya dari dulu dengan menyembah hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin memiliki super power seperti itu kecuali Allah sendiri jadi ciptaan Allah itu yang paling sempurna jadi manusia tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah walaupun banyak manusia berusaha membuat robot membuat berbagai macam alat-alat yang super canggih ingin menandingi ciptaan Allah tapi tidak ada yang bisa menandingi itu karena ciptaan Allah yang sempurna karena yang menciptakannya juga sempurna kalau menurut Tuhan ini atau kita menyebutnya Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah kalau menurut Tuhan yang Maha Esa kalau kita percaya Allah itu Maha Esa nah terus apakah Allah membutuhkan seorang pendamping atau bisa dikatakan yang membantu Allah dalam mengendalikan alam semesta atau menciptakan alam semesta ini kalau menurut SIS bagaimana apakah Allah membutuhkan partner seperti itu Allah Allah itu maha besar Allah itu maha besar kita tahu Allah yang kok diam SIS kalau lag ya tadi nge-lag oh iya Allah yang begitu maha besar dia itu tidak dia tidak dia tidak dia tidak bisa di-describe dengan ciptaannya sendiri dia itu lebih besar jadi kalau memang ciptaannya perlu istri atau perlu anak Allah itu tidak perlu jadi kita bisa baca dari surat 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 al-ihlas atau surat ke-112 ayat 1-4 saya sorry ini saya bacanya dalam bahasa Inggris bisa translate dia bilangnya gini sister he is Allah the one the self-sufficient master whom all creatures need he begets not nor nor was he begotten and there is no one and there is none for he sinyal itu dari surat al-ikhlas yang berbunyi akul huwa allahu ahad allahu somat lam yalid walam yulat walam yakul lahu kufuan ahad artinya akulah akulah Allah aku ini Esa tidak tidak peranak dan tidak diberanakan jadi satu-satunya Allah yang yang Esa yang tidak membutuhkan apapun untuk apa yang tidak ada tandingannya lah istilahnya jadi tidak perlu sesuatu apapun untuk mewakili Allah atau untuk mendampingi atau untuk membantu Allah karena Allah maha kuasa satu-satunya Allah yang Esa yang tidak diperanakan dan tidak beranak karena menurut keyakinan dari umat sebelah kan Allah itu katanya beranak mempunyai anak seperti itu jadi dari ayat ini ditekankan bahwa Allah itu maha Esa dan Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan seperti itu artinya ya benar saya setuju sekali ada lagi surat Al-Hassar atau surat ke-59 ayat 23 sampai 24 yang berkata yang berbunyi He is Allah yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi dan yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi dan He is the Almighty the All-Wat itu dari surat Al-Hassar surat ke-59 ayat 23 sampai 24 itu panjang sekali saya tidak bisa terjemah itu artinya dialah Allah dimana tidak ada tidak ada yang lain yang pantas untuk disembah selain dia dia adalah raja dia yang kudus dia yang bebas dari segala kekurangan dia yang memberikan keamanan atau kenyamanan dia yang maha pelindung dan maha pelindung terhadap para-para terhadap semua kreasinya dia yang powerful dia compiler dia yang dia yang supremasi dan Allahuakbar glory is to Allah to Allah Allahuakbar high is he above artinya dia dia itu sangat tinggi di atas di atas segala sesuatu yang manusia telah berusaha untuk mempartnerkan dia dia lah Allah sang pencipta sang penemu segala sesuatunya yang memberikan jiwa kepada ya itu saya kurang tahu sih takutnya terjemahan saya salah sih tapi ini bisa dilihat dari sulat Al-Qasar ayat 23-24 sister nah tadi membahas mengenai partner dan kan sudah jelas Allah itu tidak membutuhkan partner tidak membutuhkan tidak beranak tidak diperanakan dan juga tidak mempunyai partner seperti istri misalkan atau dan lain sebagainya jadi Allah itu maha esah Allah maha besar jadi Allah itu mempunyai kuasa di atas segala-galanya Allah maha kuasa jadi tidak membutuhkan itu semua dan kemudian dari yang Sis kutip dari Quran kalau menurut Sis bagaimana dengan Quran itu sendiri menurut Sis otentifikasinya Quran sebagai kitab suci itu bagaimana menurut Sis mungkin sebelum kita bahas tentang otentisitas daripada Quran kita kita bahas dulu kepada para mualaf-mualaf baru apa itu Quran Quran itu adalah sebuah kitab suci dan itu adalah kata-kata dari Allah sendiri yang dikirimkan kepada seluruh umat manusia dengan satu tujuan yaitu untuk memberikan petunjuk kepada mereka untuk jalan yang lurus untuk untuk petunjuk jalan yang lurus untuk memenuhankan Tuhan yang esah dan mendedikasi semua ibadah-ibadah khususnya hanya kepada dia itu ada di surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi verily verily this Quran guides to that which is most just and right and gives great tidings to the believers who work deeds and righteousness that they shall have a great reward in paradise jadi Quran memberikan sebuah petunjuk yang paling yang paling tepat dan paling benar dan memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka yang percaya yang yang mau melakukan ketaatan dan ketaakwaan dan mereka akan mendapatkan pahalanya di jana seperti itu jana itu paradise jadi jadi itulah Quran Quran adalah sebuah petunjuk ya seperti yang saya telah ngomong yang tertera di surat al-isra ayat 9 seperti itu dan Tuhan telah mewayukan Quran kepada jadi kan kita lagi ngomongin apa itu Quran jadi Quran itu adalah kata-kata Allah sendiri yang sudah diwayukan kepada Prophet Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah Walaih Wasalam melalui Jibrio Malaikat Jibrio di dalam beberapa tahap pada dalam beberapa tahap dimana setiap tahap ada ada circunstansi circunstansi sendiri selama period 23 tahun jadi Quran itu diturunkan dalam period 23 tahun dan selama 23 tahun itu ada 114 chapter atau surah yang 114 chapter atau surah di dalamnya yang mendiskusikan kepercayaan bukti daripada eksistensi Allah sendiri dan juga hari akhir hari akhir jaman dan kebangkitan Quran juga memiliki banyak-banyak sekali bukti-bukti saintifik dan cerita-cerita tentang nabi-nabi syariat-syariat dan cara bersosialisasi dan melakukan hukum atau governance gitu sister jadi Quran itu complete sister semuanya ada mau itu scientific facts mau itu story tentang nabi mau itu hukum mau itu syariat mau itu cara bersosialisasi sampai governance sendiri jadi itu Quran seperti surah al-imran ayat 3-4 itu bunyinya it is he who has sent down the book atau Quran to you artinya itulah dia yang dia atau Allah yang telah menurunkan Quran kepada kamu of Muhammad of Muhammad with truth confirming what came before it and he sent down the Torah and the gospel a fourth time as guidance to mankind and he sent down the Quran the criterion of judgment between right and wrong truly those who disbelieve in the revealed verses of Allah for them there is a severe torment and Allah and Allah is the almighty the all able retribution artinya sister selain Allah yang telah menurunkan Quran itu dia juga telah menurunkan Torah seperti kita tahu Torah adalah buku-buku orang Yahudi dan gospel atau Injil kepada para manusia dia juga telah menurunkan Quran sebagai sebagai kriteria penghakiman antara yang benar dan yang salah truly benar sangatlah benar bahwa mereka yang tidak percaya kepada wahyu ayat-ayat yang telah diwayukan oleh Allah sendiri akan adanya suatu siksa dan dan apa ya pokoknya akhir yang sedih gitu pada akhirnya sister jadi itulah Quran karena kita ngomong tentang otentisitas Quran sendiri apa yang menjadi Quran itu unik dan otentik dan sangat divine divine itu apa ya sister ya divine sangat suci gitu ya Quran itu telah di preserve atau telah di Quran itu telah di jadi dari dulu sampai sekarang Quran itu tidak kena berubah jadi preserve itu artinya preserve preserve itu tidak kena berubah dari original scriptnya yang dalam tulisan arabik dari pertama kali diwayukan melalui malaikat Jibril kepada Prophet Muhammad Rasulullah Rasulullah walaikum salam jadi tidak pernah diubah dan selalu dalam bentuk aslinya sampai sekarang sister dari awal dari awal jadi tak pernah berubah The Prophet jadi Nabi Muhammad Rasulullah telah mereview mereview semua surat-surat Quran setiap tahun dengan malaikat Jibril sendiri bahkan di akhir hidupnya dia mereview Quran dua kali tidak ada satu kata pun telah diubah atau diganti, ditambah atau dihilangkan sejak pembuatan daripada wayu itu sendiri Quran memang telah diterjemahkan dalam banyak bahasa, tapi tidak pernah berubah hanya diterjemahkan hanya untuk keuntungan bagi mereka yang tidak berbahasa Arab seperti itu tapi original teksnya itu in-text terus begitu Allah ini itu yang pertama sister, otentisitasnya jadinya sudah di-review oleh selalu intact selalu original selalu intact selalu original dan tidak pernah berubah yang kedua adalah Allah sendiri telah menantang atau challenge anyone siapapun juga sejak Kur'an itu diwayukan untuk untuk membuat sebuah surah atau chapter that would have all its perfect attributes yang memiliki ciri-cirinya yang perfect sister bahkan mereka yang mereka orang-orang Arab yang sudah sangat di famous itu sih pada waktu itu dengan mereka punya cara oratory yang superior dan punya poetry yang bagus kita sendiri tahu kalau Kur'an itu bahwa sastra seni sastranya itu industrialis gak ada mereka yang punya superior oratory arah-arh pada jaman dahulu para sahabat jaman dahulu yang punya superior oratory artinya bisa sangat bisa berbicara dan bercakap-cakap dan memiliki kesastraan yang tinggi gak bisa memenangkan tantangan itu karena memang Allah sendiri yang telah mengurunkan Kur'an gitu ini kita bisa baca di surah Tawfi ini saya pronunciationnya apa sih surat kelima belas sih surat kelima belas ayat ke sembilan surat kelima belas ayat ke sembilan itu bilangnya not barely he has been opposing our signs will cover him with severe torment verily he thought and plotted so let him be cursed now how he plotted and once more let him be cursed how he plotted then he thought then he frowned and he looked in a bad tempered way then he turned back and was proud then he said this is nothing but magic of all gitu sih jadi juga di surah surah al-baqarah 2 23 sampai 24 tunggu sebentar ya sis dan juga ada di surah Yunus 37 sampai 38 jadi banyak sekali sister yang menyatakan kalau walaupun Allah telah menantangkan mereka yang tidak percaya untuk membuat sesuatu tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil mengalahkan tantangan Allah karena memang itu yang paling perfect sih itu yang kedua yang ketiga adalah bukti dimana Allah telah menjawab tantangan Allah dan yang ketiga adalah bukti-bukti saintifik dimana Allah telah mereveal hal-hal yang cuma diketahui jaman modern dari 1400 tahun yang lalu di jaman Prophet Muhammad Rasulullah walaikumsalam gitu sebenarnya masih banyak sih kalau mau diungkap mengenai keontentikan dari Quran sendiri karena seperti kan dulu dari Nasrani dari umat sebelah kita kan tahu isi Bible seperti apa dibandingkan dengan Quran itu bagaikan bumi dengan langit gitu isinya kalau saya selama saya menjadi dari bagian dari umat sebelah dulu saya walaupun saya baca Bible gak sepenuhnya saya baca tapi kayaknya di dalam Bible itu gak ada seperti yang di dalam Quran seperti misalkan ada penemuan-penemuan yang baru diketemukan 1400 tahun kemudian tapi di Quran sudah ada gitu loh sudah dicatat seperti ada lava vulkanis di dasar laut seperti ada laut yang mengalir berdampingan yang tawar dan yang asin diantaranya ada ding-ding itu di Quran sudah dicatat tapi diketemukannya baru 1400 tahun kemudian gitu kalau memang Quran bukan berasal dari Allah tidak mungkin bisa dicatat itu semua sudah ada gitu loh kan Nabi Muhammad juga kan waktu zaman itu gak tahu ya kan bahwa di bagian dunia lain itu ada dua laut yang berdampingan air suci emang kita ngomong tentang otentisitas daripada Quran sendiri tapi menurut mereka oh banyak kitab suci ada Torah ada Injil gitu kan lalu kenapa alasan kita harus menerima Quran sebenarnya ada empat alasan kita harus menerima Quran kenapa harus menerima Quran dan tidak kitab suci lain pertama Quran kita percaya kalau Quran sendiri adalah firman Allah yang kedua adalah itu divine scripture dan udah gak pernah diubah dari awal sampai sekarang jadi pertama itu adalah firman Allah kedua itu tidak pernah diubah dari awal sampai akhirnya otentisitasnya telah membuktikan bahwa itu seperti yang kita sudah diskusi bahwa otentisitasnya telah membuktikan bahwa pengarangnya adalah Allah sendiri karena begitu amazing yang tadi sister bilang telah membuktikan hal-hal yang bahkan tidak diketahui sampai zaman modern yang keempat adalah yang keempat adalah ini adalah cara untuk beribadah kepada Allah dan hanya Allah semata untuk membuat sebuah relationship atau personal koneksi between manusia dan Allah tanpa ada penghalang diantaranya sister jadi gini sister kalau misalkan kita andaikan kita itu komputer oh komputer aja kita upgrade kadang-kadang komputer kalau udah updated handphone udah updated kita upgrade yang baru dulu handphone GSM sekarang udah 4G 5G kita naik terus komputer juga kita upgrade gitu kan nah sekarang Torah itu udah Torah terus berubah ke Injil berubah sekarang itu Quran Quran itu the most perfect yang paling baru yang paling current dan penuh dengan syariat penuh dengan hukum-hukum penuh dengan ajaran-ajaran yang memang membuat apa yang tidak ada di dalam Injil dan Torah menjadi complete system ada hal-hal yang kayak Torah terlalu strict Quran mengakomodasikan dari yang terlalu strict menjadi lebih lenient dan Injil dimana kekurangan syariat kekurangan hukum-hukum itu telah diturunkan hukum-hukumnya melalui Quran syariat-syariat jadi itu paling complete dan paling perfect manual untuk hidup kita sister karena kita adalah ciptaannya maka Quran adalah manualnya itu kenapa kita sudah memang layak untuk menerima Quran selain daripada otentisitas dan segala macam yang kita sudah diskusi itu sekarang kita ngomongin tentang Nabi Muhammad Rasulullah iya 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 pertanyaan sister apa tentang Nabi Muhammad menurut sister itu Nabi Muhammad selalu alaih wassalam itu kan sebagai nabi sebagai nabi itu sebagai penyampai dari firman Allah menurut yang sis ketahui seperti apa Nabi Muhammad selalu alaih wassalam di mata sister gitu sebagai seorang mu'alaf apa yang sis ketahui tentang Nabi Muhammad selalu alaih wassalam kalau mau diketahui tentang Nabi Muhammad walaih wassalam ada beberapa kalau kita mau ngomong sedikit tentang memperkenalkan Nabi Muhammad walaih wassalam kepada saudara-saudara mu'alaf kita yang baru kita bisa ceritakan sedikit tentang Nabi Muhammad walaih wassalam Nabi Muhammad walaih wassalam itu lahir di Mekah pada tahun 570 AD ya dia adalah seorang orphan yang dibesarkan oleh yang meninggal pada saat dia lahir dan ibunya meninggal pada saat dia masih anak kecil dia menerima wahyu wahyu pertamanya yang menjadi Quran dikirimkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada pada umur 40 tahun dan selama 23 tahun sebagai seorang Nabi dia telah mengarungi segala macam penderitaan untuk memenuhi misinya yang adalah membuat orang-orang untuk sadar bahwa Allah adalah Esa dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar seperti itu sister itulah Nabi Muhammad itu sedikit cerita tentang Nabi Muhammad walaih wassalam bagi mereka mulah-mulah baru yang belum mengetahui Nabi Muhammad kan orang suka bertanya gitu ya sister ya oh Yesus Nabi Isa punya banyak miracle punya banyak miracle ya miracle dalam bentuk ketabiban ya dalam kehidupan orang terus mereka nanya terus Nabi Muhammad miracle-nya apa inilah miracle-miracle Nabi Muhammad sister miracle yang sudah membuktikan kenabiannya seperti itu ada di sini di buku ini diberikan enam diberikan tiga miracle of Nabi Muhammad pertama adalah the Quran the Quran is the eternal miracle of Islam artinya apa sister artinya Quran itu adalah keajaiban Islam yang kekal karena itu membicarakan dari awal sampai akhir zaman sister dari awal sampai akhir zaman dan itulah kalau kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 23 itu bunyinya dan if you disbelievers are in doubt concerning that which we have sent down the Quran to our slave Muhammad Muhammad then produce a chapter of the life thereof and call your witnesses beside Allah if you are truthful jadi ini ini yang ini ayat yang menantang itu sih ayat yang menantang kalau memang ada jadi buatlah sebuah surat yang bisa menandingi Quran tidak ada jadi itulah keajaiban utama daripada Nabi Muhammad yang kedua adalah splitting of the moon splitting of the moon sister splitting of the moon apa Indonesia sister membelah bulan iya membelah bulan splitting of the moon adalah sebuah miracle miracle yang paling yang bukan paling besar tapi yang salah satu miracle besar bagi mereka yang mempertanyakan kebenaran daripada kenabian Nabi Muhammad Rasulullah walaikumsalam muslim itu percaya semua mujizat-mujizat yang telah diberikan Allah kepada nabi-nabinya seperti nabi Musa yang telah membelah laut so when when the people of Mecca when orang-orang di Mecca meminta kepada nabi Muhammad Rasulullah walaikumsalam untuk memberikan kepada mereka sebuah mujizat maka dia memperlihatkan kepada mereka the splitting of the moon dan apabila sis saya boleh tambahkan sedikit sis itu membelah bulan itu ada apa dari astronot yang sudah pergi ke bulan waktu itu mendarat di bulan menemukan menemukan ada retakan dari bulan itu sendiri sis karena kan orang-orang melakukan jadi apakah benar bulan itu sudah dibelah dan memang setelah NASA itu dari NASA datang ke bulan memang ada retakan dari bulan itu sendiri jadi memang jadi ada retakan gambarnya ya jadi memang retakan daripada bulan itu jadi sudah dibelah kemudian disatukan kembali jadi ada garisnya ada bekas belahannya di bulan tersebut jadi salah satu mujizat dari Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran dan kemudian juga dari membelah bulan dan sebenarnya masih ada lagi sih ya seperti berbicara dengan batu seperti itu juga ada kalau di buku itu ada gak yang sis baca? selain dari yang ketiga adalah yang disebutkan disini adalah air flowing in between Muhammad Prophet Muhammad Rasulullah w.a.w. fingers jadi air dari telunjuk iya itu ada di hadisnya ya Sahih Al-Ghufari volume keempat buku kelima puluh enam nomor 722 dimana itu telah ditulis oleh atau dikatakan oleh Anas bin Malik seorang sahabat dari Prophet Muhammad Rasulullah w.a.w. bahwa semangkuk air yang telah dibawakan kepada Prophet Muhammad w.a.w. pada saat dia di Az-Zawrah dia meletakkan tangannya di dalam di dalam di dalam di dalam air itu dan air itu started flowing among finger and all the people perform ablution jadi Anas how many people were you? Anas replied there was 300 or nearly 300 or nearly 300 jadi ada 300 orang yang berwudu hanya menggunakan semangkuk air sebenarnya ya dari semangkuk air yang dibawa kepada Prophet Muhammad dan air mulai mengalir daripada jari-jari Prophet Muhammad sendiri Prophet Muhammad w.a.w. dan mereka melakukan wudhu dari air itu 300 orang jumlahnya itu miracle-miracle daripada Prophet Muhammad w.a.w. ya seperti itu ada ada banyak orang-orang terpembuka yang telah memberikan jadi kan ini kita lagi ngomongin siapakah Prophet Muhammad kan ya kita ngomongin tentang kita saya recap aja kita ngomongin tentang history sedikit history tentang Prophet Muhammad kita sedikit touch base ke mujizat-mujizat daripada Prophet Muhammad dan ada juga bagaimana orang menanggapi atau melihat siapakah Prophet Muhammad jadi ini persepsi-persepsi orang-orang terkemuka atau dari sastra-sastra terkemuka dari Encyclopedia Britannica mengatakan Muhammad Rasulullah w.a.w. adalah nabi yang paling successful dan dan religious personality jadi dia bukan hanya successful Prophet tapi dia adalah sebuah personality agama yang terkemuka seperti itu yang kedua dari seorang Hindu seorang Hindu pelajar skolar skolar itu bukan pelajar sih bilangnya apa ya skolar itu mahasiswa bukan bukan ya bukan jadi dia justru ahli-ahli ahli-ahli agama Hindu ini ahli seorang ahli agama Hindu namanya Diwan Chand Sharma in the Prophet of the East Al-Qaeda tahun 1935 di halaman di halaman 122 dia mengatakan Prophet Muhammad Rasulullah adalah seorang seorang yang memiliki jiwa yang sangat baik hati dan influence-nya telah dirasakan dan tidak pernah dilupakan bagi mereka yang ada di sekitarnya terus ada lagi John William Draper yang nyali-nyi orang bule di bukunya In a History of the Intellectual Development of Europe yang diterbitkan di London tahun 1875 dia bilang 4 tahun setelah kematian Justinian pada tahun 569 was born at Makkah in Arabia was a man of all men jadi Nabi Muhammad Rasulullah adalah seorang dari seluruh manusia yang telah memberikan influence terbesar kepada seluruh umat manusia jadi dia Nabi Muhammad Rasulullah adalah sebuah influence terbesar kepada seluruh umat manusia ini ini pendapat daripada John William Pepper ada juga dari RBC Broti I doubt whether I doubt whether any man whose external condition change so much ever change himself less to meet them in I doubt whether any man whose external conditions change so much ever change himself less to meet them aduh sis ini terlalu dalam jadi very profound very profound words by RBC Broti masih banyak lagi sis pokoknya Muhammad Rasulullah itu memberikan sebuah footprint footprint memberikan sebuah footprint footprint jadi jejak jejak di bumi ini bagi seluruh umat manusia sis banyak-banyak lagi komentar-komentar yang diberikan tapi saya tidak akan membahas karena menurut waktu kita singkat jadi kita lanjut aja sis iya ini sekarang sudah jam tiga lewat nih sis saya ada nanti kita lanjut lagi aja apa untuk sesi berikutnya mengenai Islam dan kekristenan ini masih ada pembahasan karena ini lumayan panjang jadi ada kalau Islam dan kekristenan ada banyak lagi yang perlu dibahas seperti mengenai Yesus ketuhanan Yesus segala macam karena waktunya ini singkat sebentar lagi mau ada mu'alaf yang mau bersahadat jadi saya akhiri sampai disini dulu aja apa ya sis nanti kita agak sambung lagi gitu ya mungkin untuk sypnosis biar netizen-netizen sister bisa pengen tahu nih apa yang ada di berikutnya saya sebutin aja apa yang ada di berikutnya sebenarnya kayaknya bakal ada dua part lagi daripada dua sesi lagi daripada bincang-bincang kita tentang terang dalam Islam dari buku ini pertama adalah Islam dan Christianity dimana kita akan mengupas tentang Islam dan Allah sebagai Bapak Islam dan Yesus apakah Yesus itu Tuhan Islam apakah Yesus itu anak Allah Islam dan Ruh Kudus dan Islam apa pendapat Islam tentang Tritunggal atau Trinity dalam bahasa Inggris seperti itu sis dan juga apa menurut Islam tentang penyalipan Yesus sendiri dan juga ada tentang Islam dan Maria dan juga Islam dan Bible Alkitab jadi itu itu yang part kedua part ketiga kita akan ngomongin tentang menuju ke being a Muslim meranjak menjadi seorang Muslim daripada seorang yang kita bilang manusia yang masih tertutup ya sis kafir ya bukan sesuatu yang jelas ya sis itu malah malah sesuatu kita menyebutnya manusia yang masih tertutup ya jadi becoming jadi di part ketiga kita ada ngomongin tentang becoming Muslim and menjadi seorang Muslim dan menyelamatkan kita jadi sendiri bukan melalui penebusan dosa seperti yang dipercaya oleh umat Mas Rani terus bagaimana kita ibadah apa itu kabah mengapa Muslimah menggunakan ijab seperti itu ini pertanyaan-pertanyaan yang suka ditanya mu'alaf dan yang terakhir adalah poligami dan juga kita juga bisa akan membahas kenapa ada poligami tapi kenapa ada poliandri kenapa itu part ketiga jadi ini memang channel sister memang ditujukan kepada para mu'alaf kita suka membawakan mu'alaf-mu'alaf baru jadi ini kita tunjukkan pada mu'alaf-mu'alaf atau mereka yang tertarik untuk mengetahui kebenaran di dalam Islam iya jadi terima kasih untuk Ibu Aisyah atas begitu banyaknya ilmu yang sudah di-sharing di sore hari ini ikhwanvila semoga berguna untuk ikhwanvila dan juga untuk saya dan juga untuk kita semua jadi nanti nantikan aja episode berikutnya dari pembahasan kita berdua dari buku Light of apa sis? Light of Light within Light within Islam Light within Islam Light within Islam jadi kita akan membahas tema-tema yang ada di dalam buku Light within Islam tersebut dan tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita ketahui juga baik untuk mu'alaf maupun mungkin untuk yang muslim dari lahir kita juga perlu tahu jadi nantikan aja ikhwanvila di sesi berikutnya karena sore hari ini akan ada insyaallah akan ada seorang pria yang akan bersyahadat menjadi seorang muslim jika tidak ada halangan sebentar lagi kurang lebih jam 4 beliau akan masuk ke zoom jadi nantikan aja siaran langsungnya dari channel dari channel saya sendiri mu'alafah Sivana channel dan juga dari channel-channel atau menara siar yang ada di JCC terima kasih untuk ikhwanvila yang sudah hadir di live chat yang tidak sempat saya balas salamnya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh karena tadi saya susah juga kalau balas-balas salam di live chat jadi terima kasih atas kehadirannya untuk Ibu Aisyah juga terima kasih atas kehadirannya semoga nanti kita bisa kembali bertemu di zoom untuk membahas sesi berikutnya dari pembahasan buku Light Within Islam tersebut saya akhiri aja acara live sore hari ini dengan di akhiri saya mengucapkan Subhanakallahumma wabihamdika asaduala ilaha asaduala ilaha astagfirullah wa tubuh ilahi wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh